Linaftinahum fih, wa mayyu'rid'an zikri rabbihi, yasluk hu'adaban sa'adah. Linaftinahum fih, dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, wa mayyu'rid'an zikri rabbihi, yasluk hu'adaban sa'adah. Niscahaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang berat. Ada dua penafsiran di kalangan ulama tentang ayat ini. Penafsiran pertama maksudnya apa? Rizki yang Allah berikan itu adalah sebagai ujian. Tadi kan sebelumnya terkait dengan rizki. Nah rizki itu adalah ujian dan cobaan dari Allah. Jadi jangan dikira ujian itu hanya berupa kesempitan hidup, kesulitan, musibah. Tapi diberikannya rizki, kelapangan itu juga ujian. Apakah dia lulus? Kalau diuji dengan kesulitan, itu biasanya banyak yang lulus. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, kelapangan, rizki yang berlimpah, itu banyak yang gak lulus. Kenapa? Karena manusia cenderung mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ini menurut penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ayat ini berkaitan dengan istidraj. Karena mereka memaknai istiqamu, kalau mereka tetap tegar di atas jalan kesesatannya, istiqamanya di atas kesesatan, tetap gak mau beriman. Tapi ternyata mereka dapat rizki, maka rizki yang mereka dapatkan itu hakikatnya adalah istidraj. Istidraj, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini dua penafsiran. Tapi yang terkuat dari dua penafsiran ini adalah yang pertama. Yang pertama. Yaitu bahwa rizki itu adalah sebagai ujian dan cubaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton!